Ada hal-hal yang kadang-kadang bisa melejitkan seseorang Di luar daripada hal yang sifatnya alamiah Jadi kalau kita ingin merubah takdir kita Ada dua cara Yang pertama tentu Anda harus berusaha dan berupaya Tapi yang kedua Kita memohon pada Allah SWT Ada hal-hal yang bisa merubah diri kita menjadi lebih baik Dan di antara saat-saat itu Di mana kita bisa merubah takdir kita dengan jalan yang berbeda Adalah malam kadar ini Malam kadar ini kita mendekati Allah dengan cara yang berbeda Kita ingin merubah takdir kita dengan cara yang berbeda Hal-hal yang selama ini mungkin dalam pikiran kita mustahil terwujud Itu bisa terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Allah memberikan keberkahan bagi kita semua Berada di bulan suci Ramadhan Bulan yang utama Bahawa dia adalah bulan yang paling utama di sisi Allah Yang hari-harinya lebih mulia dari hari-hari yang ada Malam-malamnya lebih agung dari malam-malam yang ada Dan waktu-waktunya lebih utama dari waktu-waktu yang ada Bulan yang kamu dipanggil untuk hadir pada jamuan Allah Dan doa-doa kamu di ijabah Amal-amal kamu diterima Kita berada pada satu kemuliaan yang sangat agung Di hamparan jamuan ilahiyah di bulan ruhaniah ini Dan kita berada di malam-malam yang lebih utama lagi Malam-malam yang di dalam Al-Quran Allah secara khusus Menurunkan satu surah yang terkait dengan malam-malam utama ini Allah subhanahu wa ta'ala Di malam-malam ini menurunkan para malaikatnya ke muka bumi Malam-malam ganjil ini disebut sebagai malam qadr Malam laylatul qadr Yang secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi laylatul qadr Wa ma'adroka ma laylatul qadr Laylatul qadr khairun min alfi syahr Tanazzalul malaikatu arruhu fiha biisni rabbihi min kulli amr Salamun hiya hatta matla'il fadr Ayat atau surah Al-Qadr ini surah yang sangat kita kenal, sangat kita hafal Salah satu diantara surah yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala Pada sebagian riwayat menyebutkan bahwa surah ini diturunkan di kota Mekah, Mekiah Tapi ada juga yang mengatakan bahwa surah ini diturunkan di Madinah Atau bisa jadi surah ini diturunkan bukan hanya satu kali Tapi beberapa kali di Mekah dan di kedua diturunkan lagi oleh Allah di Madinah Sebagaimana surah Al-Fatihah pada sebagian riwayat disebutkan Surah Al-Fatihah itu diturunkan sebanyak empat kali Bukan hanya satu kali, ada surah-surah, ada ayat-ayat yang Allah ulang penurunannya Ini adalah satu hal yang sangat penting Merupakan puncak-puncak ruhaniah dari bulan suci Ramadan ini Nah malam hari ini kita akan membicarakan Malam Qadr itu sebagai malam pengharapan dan malam penantian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan malam ini sebagai malam Qadr Ada beberapa hal yang terkait dengan disebutkan malam ini sebagai malam Qadr Yang pertama tentu saja bahwa ini karena kemuliaan Rasulullah SAW Dalam sebagian riwayat ketika Rasulullah SAW Dimirajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah SAW melihat ada seorang pemuda Bani Israel Dia berada pada tempat yang sangat luar biasa Tempat yang sangat agung dan mulia Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada Malikat Jibril Siapa pemuda ini Malikat Jibril berkata pemuda itu adalah Umatnya Nabi Musa AS Yang telah beribadah selama 300 tahun Berjihad di sisi Nabi Musa AS selama 300 tahun Dan kemudian menjemput syahadahnya Karena itu Allah letakkan dia pada tempat yang mulia Sehingga ketika Rasulullah SAW Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Menyampaikan Ya Allah engkau muliakan Umat-umat terdahulu dengan usia yang panjang Sementara umatku pada umumnya berusia pendek Bagaimana mungkin umatku ini dapat Sampai pada kedudukan yang utama Sebagaimana umat-umat terdahulu Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menyampaikan pada Rasulullah Ya Muhammad Aku berikan satu malam Bagi umatmu yang sekiranya Satu malam itu mereka beribadah di dalamnya Maka itu lebih baik dari seribu bulan Kita bisa bayangkan Sekiranya penghitungan seribu bulan itu Dalam perhitungan Dalam nilai Maka sebagian mengatakan seribu bulan Ada 83 tahun Seandainya sepanjang hidup kita melewati Malam-malam itu Setelah beberapa puluh kali Ramadan kita lewati Maka kualitas Dari umat Rasulullah SAW ini Tentu berbeda sekali Bahkan berkali lipat Dengan usia dari umat Nabi sebelumnya Sekiranya umat-umat itu melakukan ibadah Maka dihitung sebagai satu kali ibadah Tapi ketika umat Rasulullah Melaksanakan satu ibadahnya Dihitung lebih baik dari seribu bulan Bukan seribu bulan Lebih baik Khairul min alfi syahr Jadi penghitungannya bukan cuma sekedar seribu bulan Tapi bahkan lebih baik dari itu Ini satu kemuliaan yang Allah SWT berikan Nah Kenapa bulan ini atau malam itu disebut Sebagai qadar Atau laylatul qadar Tentu saja ada beberapa penafsiran Kenapa disebut sebagai malam qadar Yang pertama Sebagian menyebutkan itu sebagai qadar Sebagai takdir Sebagai penetapan oleh Allah SWT Terhadap takdir setiap hambanya Sebagaimana misalnya pada surah dukhan Allah SWT Berfirman Fihai yufraku kullu amrin hakim Pada malam itu kami pisah-pisahkan Setiap urusan Setiap ketetapan-ketetapan Bahwa takdir manusia Adalah ketetapan-ketetapan Yang Allah tetapkan pada diri manusia Kita tahu bahwa qadar atau takdir Kadang-kadang diartikan dengan ukuran Jadi setiap manusia itu punya ukurannya masing-masing Punya ketetapannya masing-masing Nah apakah ketetapan itu adalah ketetapan yang datang dari Allah SWT Ataukah ketetapan itu hasil dari tindakan manusia itu sendiri Para ulama dalam ilmu kalam tentu berbeda pendapat Tetapi pendapat yang paling sore Pendapat yang paling kuat adalah Bahwa kedua hal itu bisa berlangsung dalam kehidupan manusia Bahwa manusia dengan segala usaha Dengan segala upaya yang Allah berikan kemampuan baginya Dia bisa merubah takdirnya Seandainya kita ini tidak melakukan upaya Berkorban misalnya dalam kesulitan-kesulitan kita Maka kita tidak akan pernah mengalami perubahan dalam kehidupan kita Kita menerima keadaan yang sudah ada selama ini Meliputi diri kita Tapi kita tidak melakukan tindakan atau upaya Yang akan merubah keadaan itu Maka Al-Quran mengatakan Insya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum Sampai kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka Cara hidup mereka Cara pandang mereka Cara proses diri mereka Kalau mereka tetap dalam keadaan yang seperti itu Maka kehidupan mereka akan terus berlangsung Sebagai mana yang ada itu Anda tidak akan bisa memutus kebodohan Kemiskinan yang terjadi yang meliputi Diri kita ini Kalau kita tidak keluar dari keadaan itu Kalau kita tidak berani melangkah pada Keadaan yang lebih baik Tetapi pada sisi lain Allah punya kemampuan Allah punya hak Pregreatif untuk merubah Para filosof mengatakan bahwa Ada hukum kausalitas Sebab akibat Apakah dalam hukum kausalitas itu Allah tidak bisa merubah Bisa Perubahan itu terjadi pada sebabnya Dan Allah sebab dari segala sesuatu Yang hullau mayasha wa yusbid wa indahu umul kitab Kata Al-Quran Allah Menghapuskan satu ketetapan Dan menetapkan ketetapan yang lain Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Bisa merubah takbir kita Allah punya kemampuan untuk Mengintervensi proses kehidupan kita Kalau Allah tidak punya kemampuan itu Atau Allah sudah menciptakan hukum ini Sehingga Allah tidak ikut campur Maka apa gunanya kita berdoa kepada Allah Doa pada hakikannya adalah Harapan kita Agar Allah subhanahu wa ta'ala Terlibat dalam kehidupan kita ini Melakukan intervensinya Dan membantu kita untuk Mewujudkan apa yang kita harapkan Kalau ini semua tergantung pada diri kita semata Untuk apa kita memohon pada Allah Allahumma rzukna rizkan wasian kariban Wassahalan ma'khozahu Ya khairan rizkin Ya Allah Anugerahkanlah aku rizki yang banyak Yang dekat Yang mudah Dan kau lah sebaik-baik Pemberi rizki Padahal kita sudah tahu misalnya Semuanya diputuskan oleh Tindakan kita Untuk apa lagi kita berdoa itu Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita berdoa Dan doa yang lain Misalnya Allahumma inna'uzubika Min sakotika wanar Ya Allah Aku memohon Kepadamu dari keburukan api neraka Atau doa-doa yang lain Anda doa bisa Segera selesai kuliah Anda berdoa Agar mendapatkan pekerjaan yang baik Anda berdoa untuk mendapatkan Pasangan yang diharapkan Dan sebagainya Kenapa harus berdoa? Ini menunjukkan pada kita Bahwa Allah juga terlibat Dalam takdir kita Jadi kedua hal ini Bisa berlangsung bersamaan Jadi Anda tidak bisa Hanya sebatas Mengandalkan kemampuan Diri kita semata Tanpa melibatkan Allah Dalam proses kehidupan kita Dalam proses penetapan takdir ini Ini yang pertama Surah ini disebut Sebagai surah al-qadar Karena padanya ada penetapan Atas takdir manusia Yang kedua Dinamakan juga Sebagai qadar Karena qadar itu Berarti sempit Waman qadara alaihi rizqahu Pada surah tolak Ayat ketujuh Allah mengatakan Dan barang siapa Yang Allah sempitkan rezekinya Kata qadar Menunjukkan sempitan itu Kenapa Karena pada malam hari ini Bumi menjadi sempit Karena begitu banyaknya Malekat yang turun Dan tidak putus-putus Ke muka bumi ini Kita tidak pernah lihat ya Kita tidak terlihat Kenapa kita tidak melihat Karena kita hanya melihat Dengan apa Mata zohiri kita Tapi kalau kita mampu Membuka mata batin kita Maka kita akan merasakan Kehadiran malekat itu Kita akan sadar Akan tahu Betapa begitu Luar biasanya banyak Para malekat yang turun Di muka bumi ini Sebagaimana misalnya Contoh Ketika salah seorang Sahabat Rasulullah S.A.W. Hanzalah Minta izin Kepada Rasulullah Untuk tidak ikut berperang Karena dia Hendak melangsungkan Pernikahan Dalam satu peperangan Rasulullah mengizinkan Dan Rasulullah sudah Pergi berperang Dan Hanzalah ini Melakukan Pernikahannya Tapi di malam Pengantinnya Dia Tersadar Saya Menikmati Kenikmatan yang Begini Sementara Rasulullah S.A.W. Dalam perang Dalam keadaan Terancam Nyawanya Dia meninggalkan Istrinya Menunggangi Kudanya Berlari dengan Sangat cepat Agar bisa Segera Menyusul Rasulullah S.A.W. Dalam keadaan Janabah Dan dia Kemudian datang Pada Rasulullah Meminta izin Untuk terlibat Dalam perang Dan meninggal Terbunuh Syahid Ketika Ketika Kemayat-mayat Jenazah-jenazah Itu Dikumpulkan Dimandikan Rasulullah Melarang Para sahabatnya Untuk Memandikan Jenazahnya Hanzalah Tetapi Pada saat Itu Disaksikan Bagaimana Air Mengalir Di tubuh Hanzalah Ini Para sahabat Bertanya Rasulullah Apa yang terjadi Rasulullah Mengatakan Para malaikat Tengah Memandikan Jenazah Hanzalah Menunjukkan Teril Terjadi Tapi Sebagian Besar Tidak Mampu Melihat Karena Kita Melihat Hanya Dengan Mata Zohir Kita Berbeda Dengan Orang Yang Mampu Membuka Mata Batinnya Sehingga Dia Menyaksikan Realitas Itu Realitas Dibalik Apa Yang Di hadapan Kita Ini Ayatullah Jaudi Amuli Dalam Kitab Sahaboy Tentang Perjalanan Haji Beliau Dia Berkata Ketika Aku Menaik Kepada Haji Aku Berusaha Melihat Realitas Haji Itu Melalui Pandangan Batinku Dan Aku Menemukan Hal Yang Sangat Luar Biasa Bahwa Sebagian Jamaah Haji Itu Yang Tetap Dalam Keindahan Wajahnya Dalam Kemuliaannya Dan Ketika Aku Bertanya Pada Mereka Mereka Adalah Para Pecinta Ahlul Baid Demi Allah Ini Orang Orang Yang Mampu Melihat Dengan Mata Batin Mereka Kadar Itu Juga Dimana Sebagai Sesuatu Yang Mulia Satu Yang Utama Pada Surah Al-Hajj Ayat 74 Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Maka Tidak Tidak Allah Menetapkan Sesuatu Sesuai Dengan Ketetapan Dengan Kemuliaannya Masing-Masing Jadi Pada Ayat Ini Allah Menggambarkan Kadar Di Sini Sebagai Sesuatu Yang Mulia Yang Utama Dinamakan Malam Itu Sebagai Malam Kadar Karena Malam Itu Malam Yang Sangat Utama Malam Yang Sangat Mulia Malam Yang Sangat Luar Biasa Karena Itu Dalam Kesempatan Kita Ini Kita Ingin Melihat Apa Hal Yang Mungkin Kita Harapkan Apa Yang Kita Ingin Wujudkan Apa Yang Menjadi Harapan Dan Penantian Kita Di Malam Kadar Tentu Saja Dari Apa Yang Saya Sampaikan Sebagai Dahuluan Ini Yang Pertama Kita Harapkan Dalam Proses Kehidupan Kita Ini Kehidupan Kita Berubah Menjadi Kehidupan Yang Lebih Baik Semua Kita Kita Ingin Kehidupan Kita Bersisa Menjadi Lebih Baik Kita Menginginkan Hal-hal Yang Mulia Itu Terjadi Pada Kehidupan Kita Kita Ingin Punya Ilmu Pengetahuan Kita Ingin Kehidupan Kita Secara Duniawi Lebih Baik Kita Ingin Mendapatkan Posisi Kedudukan Yang Lebih Utama Kalau Kita Belum Menunaikan Ibadah Haji Kita Berharap Bahwa Allah Menganugrahkan Kita Rezeki Haji Sebagaimana Dianjurkan Untuk Dibaca Doa Haji Itu Sehingga Sebagian Lama Mengatakan Ada Dua Undangan Allah Kepada Kita Semua Kepada Seluruh Orang Yang Beriman Undangan Yang Pertama Allah Mengajak Kita Untuk Datang Pada Jamuan Allah Pada Bulan Ramadan Ini Diwajibkan Atas Kamu Kuasa Itu Undangan Diundang Kita Semua Untuk Mengelaksanakan Ibadah Kuasa Di Bulan Ramadan Dan Allah Jadikan Satu Bulan Ini Satu Bulan Yang Sangat Luar Biasa Saya Sering Menggambarkan Bahwa Bulan Ramadan Ini Sebagai Salah Satu Di Antara Allah Mendemonstrasikan Keagungannya Bisa 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 Anda Lihat Di Seluruh Penjuru Dunia Seluruh Muslim Melaksanakan Hal Yang Sama Melaksanakan Ibadah Kuasa Dalam Ketundukan Kepada Allah Apakah Kita Temukan Hal Ini Pada Agama Atau Kepercayaan Yang Lain Tidak Ada Kita Hanya Temukan Di Dalam Islam Dan Bagaimana Seluruh Kaum Muslimin Itu Apapun Mazhabnya Mereka Melaksanakan Hal Yang Sama Dan Mereka Tunduk Selama Satu Bulan Itu Kepada Allah Menjalankan Ketetapan Allah Dalam Keadaan Apapun Kita Bersyukur Di Indonesia Kita Melaksanakan Ibadah Puasa Ramadan Itu Enak Sekali Enak Sekali Tidak Terasa Apa Kenapa Subuh Kita Jam 4 45 Maghrib Jam 6 Lewat 4 Menit Atau 15 Menit Waktunya Pendek Saya ingin Sampai Pada Pembicaraan Ini Pertama Yang Kita Harapkan Perubahan Yang Terjadi Pada Kehidupan Kita Kita Bisa Melakukan Usaha Dengan Kerja Keras Dan Sebagainya Tapi Kadang-kadang Usaha Kita Itu Lama Dalam Proses Hasilnya Tapi Ada Kalanya Ada Hal-hal Tertentu Dalam Kehidupan Ini Yang Bisa Membuat Terjadi Lompatan Yang Sangat Luar Biasa Ada Peristiwa Peristiwa Tertentu Yang Bisa Merubah Keadaan Diri Seseorang Menjadi Sangat Luar Biasa Dalam Waktu Sangat Singkat Dan Banyak Terjadi Saya Mengisahkan Beberapa Kisah Ada Seorang Sufi Namanya Babatahir Dia Awalnya Itu Mungkin Autis Atau Perkembangan Intelijensianya Terlambat Berbeda Berbeda Dengan Teman Teman Yang Lain Dianggap Mungkin Waktu Itu Lemah Ininya Sehingga Teman Temannya Sudah Belajar Di Hauza Nyantri Semua Sementara Dia Masih Di Kampung Sampai Kemudian Dia Ingin Juga Seperti Teman Temannya Yang Lain Sehingga Dia Datang Sengaja Pergi Dari Desa Itu Dalam Keadaan Yang Mungkin Dia Agak Berkekurangan Kalau Sekarang Disebut Dengan Special Needs Dia Datanglah Ke Hauza Santren Tempat Teman Temannya Itu Nyantri Dia Berkata Pada Teman Temannya Itu Saya Ingin Seperti Kalian Nyantri Di Santren Ini Untuk Menjadi Pelajar Agama Tapi Teman Temannya Mentertawakan Dia Sehingga Dia Berkata Lagi Saya Ingin Tolong Saya Bantu Saya Untuk Bisa Belajar Disini Bagian Mengatakan Tidak Mungkin Kamu Bisa Belajar Udahlah Balik Aja Kekampung Halaman Desa Tidak Mungkin Karena Memang Dalam Pandangan Teman Temannya Tidak Bisa Belajar Itu Karena Kemampuan Ininya Juga Lemah Tetapi Kotot Bapak Tahir Ini Sehingga Teman Temannya Berkata Begini Aja Kalau Kamu Memang Mau Belajar Disini Berendam Di Haut Ini Kalau Besok Kamu Masih Berendam Disini Kamu Kita Izinkan Kita Akan Usahakan Bisa Masuk Biasanya Di pesantren Ada Haut Ada Telaga Dan Itu Musim Dingin Yang Luar Biasa Jadi Teman Temannya Itu Hanya Ingin Bilang Kamu Pulang Aja Deh Tahir Besok Kita Sampaikan Tapi Begitu Besok Paginya Mereka Masih Menemukan Bapak Tahir Itu Berendam Betul Berendam Tubuhnya Di Haut Di Telaga Itu Yang Dingin Yang Luar Biasa Itu Kalau Musim Dingin Kena Air Dingin Itu Seperti Tubuh Kita Ditusuk Jarun Jadi Kita Sama Masih Misalnya Itu Kadang-kadang Ada Yang Agak Kelakuan Juga Temannya Sedang Di Kamar Mandi Disemprot Pakai Air Dingin Jerit Itu Kenapa Karena Seperti Ditusuk Jarun Kalau Musim Dingin Kena Air Dingin Luar Biasa Nah Ternyata Mereka Dapati Sehingga Mereka Khawatir Dengan Bapak Tahir Ini Dan Berkata Pada Bapak Tahir Sudah Kita Sekedar Jog Nanti Kita Sampaikan Pada Guru Kita Supaya Kamu Diterima Disini Kata Bapak Tahir Tidak Perlu Seluruh Apa Yang Dipelajari Tempat Ini Sudah Aku Dapatkan Dalam Satu Malam Sehingga Dia Seorang Sufi Besar Terkenal Bapak Tahir Luar Biasa Artinya Bahwa Ada Hal-hal Yang Kadang-kadang Bisa Melejitkan Seseorang Di Luar Daripada Hal Yang Sifatnya Alam Jadi Kalau Kita Ingin Merubah Tangjir Kita Ada Dua Cara Yang Pertama Tentu Anda Harus Berusaha Dan Berupaya Tapi Yang Kedua Kita Memohon Pada Allah Ada Hal-hal Yang Bisa Berubah Diri Kita Menjadi Lebih Baik Dan Di Antara Saat Saat Itu Dimana Kita Bisa Merubah Takdir Kita Dengan Jalan Yang Berbeda Adalah Malam Kadar Jadi Bukan Hanya Kita Melakukan Malam Kadar Ini Kita Mendekati Allah Dengan Cara Yang Berbeda Kita Ingin Merubah Takdir Kita Dengan Cara Yang Berbeda Hal-hal Yang Selama Ini Mungkin Dalam Pikiran Kita Mustahil Terwujud Itu Bisa Terjadi Saya Bisa Bayangkan Dulu Ketika Saya Mungkin Masih Di Kampung Saya Itu Bisa Keluar Negeri Bisa Haji Dalam Usia Yang Mungkin Masih Muda Terbayang Tapi Mungkin Di Antara Doa Doa Yang Disampaikan Atau Doa Orang Tua Saya Tiba Tiba Keadaan Diri Kita Kehidupan Kita Menjadi Berubah Jadi Karena Itu Ada Dua Jalan Dalam Merubah Takdir Ini Anda Kemudian Sebagaimana Yang Secara Alamiah Tapi Di Sisi Lain Ada Saat Saat Yang Kita Manfaatkan Betul Dalam Hubungan Kita Dengan Allah Sehingga Tiba-tiba Gerbang Kebaikan Dalam Kehidupan Kita Mengalami Perubahan Jadi Yang Pertama Apa Yang Kita Harapkan Dari Malam Yang Kita Harapkan Kita Mengalami Perubahan Takdir Berdo'alah Berusaha Pada Malam Takdir Dengan Cara Apa Dengan Cara Ibadah Dengan Membaca Al-Quran Dengan Berdoa Pada Allah Kita Minta Malam Ini Allah Tetapkan Sebuah Takdir Yang Berbeda Dalam Kehidupan Kita Jangan Kita Siasihakan Betul Kita Tidak Lihat Betul Bahwa Kita Mungkin Tidak Merasakan Apapun Tetapi Malam Malam Ini Malam Dimana Allah Membukakan Pintu Tirai Antara Langit Dan Bumi Imam Ja'far Sodi Mengatakan Seluruh Pintu Surga Itu Terbuka Tersingkap Semua Antara Batas Langit Dan Bumi Ini Itu Yang Pertama Karena Itu Jangan Kita Lewatkan Malam Ini Kecuali Kita Memohon Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merubah Takdir Kita Merubah Kehidupan Kita Apa Yang Anda Inginkan Dalam Kehidupan Ini Minta Pada Malam Ini Jangan Pernah Berfikir Apa Yang Kita Minta Itu Sesuatu Yang Tidak Mungkin Atau Mustahil Tidak Ada Hal Yang Mustahil Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Selama Ini Mungkin Jauh Dari Pandangan Kita Tapi Bisa Terjadi Dalam Kehidupan Kita Ada Banyak Hal Yang Lain Yang Mungkin Terjadi Pada Banyak Orang Memberikan Kemuliaan Itu Apapun Yang Anda Inginkan Apakah Kita Menginginkan Terutama Tentu Saja Kehidupan Maknawi Kita Ini Yang Kita Harapkan Jadi Mintalah Pada Allah Di Malam Hari Ini Minta Kecadasan Kalau Kita Anda Mahasiswa Kadang Kadang Masih Sulit Menghafal Dan Sebagainya Minta Pada Allah Allah Bukakan Kecadasan Kita Pada Banyak Beberapa Sahabat Saya Seperti Biasa Terlihat Ketika Belajar Seperti Biasa Dan Sebagainya Tapi Ada Satu Masa Dimana Allah Bukakan Akal Mereka Kecerdasan Mereka Menjadi Seorang Yang Luar Biasa Seorang Alim Dulu Mungkin Kita Menemukan Teman Teman Kita Luar Biasa Sekarang Allah Berikan Kemuliaan Bagi Mereka Ada Teman Kita Misalnya Saya Sya Asim Itu kan Sama-sama Berangkat Sama-sama Pesawat Sama Beda Nasib Sekamar Juga Juga Pernah Gitu Kan Nah Ada Teman-teman Kita Yang Menjadi Imam Sar Di Moskow Ada Lagi Yang Disedia Dan Sebagainya Luar Biasa Padahal Dulu Kita Lihat Biasa Biasa Saja Tapi Allah Berikan Perubahan Kemuliaan Pada Setiap Habaknya Jadi Penantian Pertama Kita Harapan Kita Pada Malam Hari Ini Tidak Lain Bahwa Kita Memohon Agar Allah Ikut Campur Untuk Merubah Takdir Kita Ketetapan Ketetapan Kita Kalau Anda Yang Sudah Menginginkan Mungkin Tidak Ada Rezeki Haji Minta Pada Allah Ada Banyak Peristiwa Dimana Orang Tiba-tiba Bisa Mendunik Ibadah Haji Ada Satu Saat Waktu Itu Saya Masih Di Iran Pada Saat Itu Sedang Musim Keberangkatan Untuk Haji Sampai Satu Saat Ada Seorang Bapak-bapak Udah tua Udah sepuh Dia Sedih Karena Dia Tidak Masuk Di Antara Orang Yang Menunaikan Ibadah Haji Pada Tahun Itu Sehingga Dia Bernian Untuk Ziarah Ke Imam Ridho Di Masyad Dia Dari Teheran Dia Ingin Ziarah Ke Masyad Karena Sedih Hatinya Lihat Orang Berangkat Haji Sementara Dia Tidak Masuk Di Antara Orang Yang Menunaikan Ibadah Haji Padahal Keinginan Di Hatinya Luar Biasa Sehingga Dia Bawa Beberapa Pakaian Dia Sudah Beli Tiket Untuk Masyad Dia Pergi Ke Bandara Pada Saat Itu Dia Naik Pesawat Tapi Pesawatnya Terbang Cukup Lama Dan Dia Baru Kaget Ketika Pesawat Itu Hendak Mendarat Dan Orang Bertalbiah La Baik Allah Humala Baik Kaget Dia Ini Kemana Kepada Haji Tidak Saya Mau Zihara Ke Imam Ridho Di Masyad Kok Kenapa Anda Bisa Disini Sehingga Gempar Dan Pemerintah Kemudian Ikut Campur Tidak Bawa Apa-apa Tidak Bawa Ikhram Dan Sebagainya Memang Tidak Ada Ini Tetapi Sebagian Mengatakan Bahwa Itu Karena Kemuliaan Imam Ridho Sehingga Imam Ridho Berikan Kesempatan Dia Menenai Kepada Haji Sehingga Pemerintah Langsung Turun tangan Intervensi Pemerintah Langsung Mengusahkan Dia Untuk Bisa Menenai Kepada Haji Pada Tahun Ini Bagaimana Allah Melakukan Ini Anda Bisa Bayangkan Tiket Itu Ketat Masuk Aja Di Cek Pesawannya Juga Umumnya Sudah Ada Bangkunya Masing-masing Tapi Kok Bisa Ini Orang Bisa Duduk Di Pesawat Itu Dan Nyaman Tidak Ada Sesuatu Maka bisa Akal kita Sampai Pada Konteks Itu Ada Hal-hal Lain Yang Intervensi Dalam Peristiwa Tersebut Jadi Yang Pertama Bahwa Kita Merubah Tagdir Rubahlah Tagdir Kita Selain Usaha Kita Rubah Di Malam Ini Minta Pada Allah Kalau Orang tua Anda Sakit Atau Kita Sakit Minta Pada Allah Kesembuhan Pada Kita Pada Malam Hari Kalau Rezeki Kita Sedang Disempitkan Allah Minta Pada Allah Leluh Sekarang Rezeki Kita Ini Yang Pertama Bahwa Penantian Kita Pada Malam Hari Ini Kita Memohon Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Dengan Doa Kita Sebagaimana Rasulullah Mengatakan Doa Silahul Mu'min Doa Itu Senjatanya Orang Beriman Maupun Dengan Tangisan Kita Dengan Tetesan Air Mata Kita Kita Mohon Pada Allah Yang Kedua Apa Yang Kita Harapkan Dari Malam Hari Allah Menyatakan Di Malam Ini Sesungguhnya Pada Malam Hari Turun Ta'ala Itu Dari Kata Ta'ala Zalu Yang Menunjukkan Bahwa Terus Menerus Setiap Tahun Dari Zaman Dulu Sampai Akhir Zaman Allah Sebagian Mengatakan Ta'ala Zalu Menunjukkan Bahwa Terus Menerus Di Malam Ini Allah Subhanahu Menurunkan Para Malaikat Dalam Hadis Dikatakan Lil Malat Ika Aidein Pada Malaikat Itu Ada Dua Aid Sebagaimana Ada Dua Aid Juga Pada Kaum Muslimin Kalau Kita Ada Aid Yidul Fitri Dan Yidul Adha Tapi Malaikat Itu Ada Dua Aid Ada Dua Hari Raya Ada Dua Hari Raya Apa Yang pertama Adalah Laylatul Nisbu Min Syaban Dan Yang kedua Laylatul Kedar Jadi Ada Dua Hari Raya Juga Pada Malaikat Itu Kalau Kita Bahagianya Pada Hari Raya Itu Bisa Mudik Kalau Malaikat Itu Bahagianya Bisa Diturunkan Ke Dunia Ini Menyaksikan Keadaan Penduduk Dunia Karena Allah Selalu Menggambarkan Kemuliaan Penduduk Dunia Ini Allah Tunjukkan Pada Malaikat Itu Kemuliaan Kemuliaan Yang Ada Pada Penduduk Dunia Ini Pada Satu Agar Dibukakan Pintu Langit Sehingga Mereka Menyaksikan Penduduk Bumi Ini Sehingga Allah Tampilkan Penduduk Bumi Ini Sebagian Melakukan Bada Sebagian Lagi Sedang Sujud Baca Quran Sebagian Bersadak Sebagian Membantu Orang Lain Dan Seterusnya Sehingga Yang Tampil Di hadapan Malaikat Itu Seluruhnya Kebaikan Sehingga Kemudian Malaikat Berkata Bahwa Ya Allah Ini Seluruh Hamba Hamba Melakukan Kebaikan Di Buka Bumi Ini Mana Mereka Yang Melakukan Kejelekan Itu Tunjukkan Pada Kami Tiba Tiba Pintu Langit Itu Tertutup Sehingga Para Malaikat Langsung Sujud Di hadapan Allah Sambil Mengucap Subhanallah Man Satara Kabih Wazuharal Jamil Masuci Tuhan Yang Menutupi Setiap Keburukan Dan Membuka Setiap Kebaikan Jadi Allah Itu Zaharal Jamil Wasataral Kabi Dia Yang Tendam Doa Yosan Kabir Tadi Kita Baca Wahai Yang Menampilkan Keindahan Wahai Yang Menutupi Seluruh Kejelekan Allah Tutupi Baca Satu Riwayat Dimana Ada Penduduk Satu Desa Datang Kepada Nabi Musa Mereka Berkata Ya Musa Ini Kemarah Sudah Demikian Panjang Menimpa Desakan Pohon Tidak Lagi Berbuah Hewan Sudah Mulai Kurus Dan Hampir Mati Sementara Kami Kesulitan Untuk Mendapatkan Air Mohonlah Pada Allah Agar Allah Segera Menurunkan Hujan Kepada Kami Nabi Musa Berbendajar Kepada Allah Dan Allah Berkata Kepada Musa Ya Musa Cari Penduduk Desa Itu Yang Selama 40 Tahun Dia Bermaksiat Kepadaku Keluarkan Dia Dari Desa Itu Aku Akan Turunkan Hujan Pada Desa Nabi Musa Kemudian Mencari Sambil Berteriak Mana Di antara Kalian Yang Melakukan Dosa Selama 40 Tahun Keluarlah Dari Desa Agar Allah Menurunkan Hujan Nabi Musa Kemudian Mencari Orang Itu Sambil Berkata Demikian Pada Seluruh Desa Itu Tapi Tidak Ada Seorang Pun Yang Keluar Dari Desa Itu Sampai Di Ujung Desa Sehingga Nabi Musa Kemudian Ingin Kembali Lagi Untuk Mengumumkan Hal Yang Sama Supaya Menjadi Penegasan Agar Orang Yang Melakukan Maksiat 40 Tahun Keluar Dari Desa Itu Dan Hujan Segera Meliputi Desa Itu Tapi Begitu Nabi Usa Berbalik Kembali Tiba-tiba Hujan Teras Luar Biasa Sehingga Nabi Usa Berkata Ya Allah Ini Bukankah Engkau Perintahkan Bahwa Aku Keluarkan Pelaku Maksiat Selama 40 Tahun Itu Agar Engkau Turunkan Hujan Tapi Sekarang Engkau Sudah Turunkan Hujan Sementara Tidak Seorang Pudar Desa Keluar Desanya Allah Mengatakan Ya Musa Ketika Engkau Neriakkan Dengan Apa Yang Kau Sebutkan Tadi Pelaku Maksiat Itu Malu Sehingga Dia Bertobat Kepadaku Dan Aku Ampuni Dosanya Sehingga Turunkan Hujan Pada Desa Kemudian Musa Berkata Lagi Ya Allah Sebutkan Nama Orang Itu Sehingga Aku Tahu Dia Allah Mengatakan Ya Musa Selama 40 Tahun Aku Bersabar Atas Dosa Dosa Dan Masyiatnya Dan Tidak Aku Sebutkan Namanya Kepada Satu Makhluk Bagaimana Mungkin Aku Menyebutkan Namanya Setelah Dia Bertobat Kepadaku Ini Bagaimana Allah Begitu Luar Biasanya Dalam Menutupi Kejelekan Malam Ruhania Turunkan Malaikat Itu Dengan Ruh Tanah Zalul Malaikat Itu Ruh Turun Luar Biasa Sebagian Mengatakan Bahwa Ruh Ini Adalah Malaikat Jibril Karena Ada Ruhul Kudus Tapi Imam Ja'af Mengatakan Bahwa Ruhul A'bam Ini Jibril Bahwa Sesungguhnya Jibril Itu Malaikat Dari Bagian Malaikat Jadi Bagaimana Mungkin Kemudian Ada Malaikat Kemudian Ada Ruh Sebagian Riwayat Lagi Mengatakan Yang Dimasukkan Dengan Ruh Ini Tidak Lain Misalnya Adalah Seluruh Mereka Keluarga Kita Orang Tua Kita Yang Telah Meninggal Dunia Mereka Diberikan Kesempatan Oleh Allah Untuk Turun Pada Malam Kadar Ini Menjumpai Lagi Keluarga Mereka Di Dunia Ini Sehingga Mereka Bahagia Ketika Keluarganya Melakukan Ibadah Dan Di Malam Kadar Ini Tetapi Ada Lagi Yang Mengatakan Yang Dimaksud Dengan Ruh Itu Tidak Lain Adalah Para Al-Maksumin Alayhimussalam Kenapa Karena Ada Ayat Al-Quran Mereka Pemilik Amr Ini Pemilik Otoritas Kekuasaan Yang Datang Dari Allah Sehingga Allah Turunkan Para Nabi Para Maksumin Alayhimussalam Allah Turunkan Kembali Di Muka Bumi Ini Menyaksikan Hal-hal Yang Luar Biasa Terjadi Di Alam Ini Memberikan Bimbingan Bimbingan Karena Kehadiran Mereka Bukan Dalam Konteks Sekedar Turun Melihat Begitu Saja Tetapi Mereka Membawa Tugas Karena Ayat Ini Mengatakan Minkulli Amr Syekh Makarim Syir Al-Masal Ini Mengatakan Para Malaikat Dan Ruh Ini Turun Kemuka Bumi Ini Dengan Tugas Mereka Masing-masing Dengan Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Peran Yang Khusus Yang Mereka Dibankan Pada Mereka Untuk Apa Menebarkan Keselamatan Nah Ada Hal Yang Menarik Disini Yang Kebagian Kedua Yang Saya Sampaikan Pada Malam Hari Ini Bahwa Malam Ini Malam Ruhania Dalam Kitab Muka Syafatul Qulub Misalnya Imam Al-Ghazal Itu Mengatakan Barang Siapa Yang Wajah Mereka Itu Diusap Oleh Malaikat Maka Allah Lepaskan Dia Dari Azab Abin Raka Di Malam Kadar Ini Malam Ini Malam Ruhania Kenapa Malam Ini Diletakkan Di Ujung Bulan Suci Ramadhan Ini Karena Agar Ruhania Kita Sudah Siap Untuk Hadir Untuk Merasakan Hal-hal Yang Bersifat Ruhania Ibadah Puasa Ini Ibadah Ruhania Bukan Cuma Sekedar Ibadah Fisik Ini Cuma Disuruh Nahan Untuk Apa Tujuannya Kalau Ibadah Yang Lain Kita Disuruh Melakukan Tapi Ibadah Puasa Justru Sebaliknya Kita Disuruh Tidak Melakukan Padahal Akim Solat Waktu Zakah Dirikan Solat Tunaikan Zakah Tapi Ibadah Puasa Kita Disuruh Menahan Dari Melakukan Tidak Artinya Bahwa Kita Disuruh Memperhatikan Hal-hal Yang Ada Dalam Diri Kita Hal-hal Yang Bersifat Ruhania Bukan Bukan Zohir Zohir Kalau Yang Lain Ibadah Ada Zohir Tapi Kalau Ibadah Puasa Itu Tidak Ada Zohir Kita Tidak Pernah Tahu Dia Puasa Atau Tidak Kita Tidak Pernah Tahu Kita Tidak Pernah Tahu Apa Orang Itu Puasa Atau Tidak Puasa Kenapa Karena Ini Hal Yang Terkait Antara Diri Kita Dengan Allah Subhanahu Sebagai Madalah Dalam hadis kutsi Dikatakan Setiap Kebaikan Itu Dilakukan Allah Berikan Ganjaran Sepuluh Kali Lipat Kecuali Puasa Puasa Itu Untukku Dan Aku Yang Secara Khusus Memberikan Ganjaran Untuk Mereka Jadi Ini Puasa Puasa Itu Ibadah Rahasia Antara Diri Kita Dengan Allah Subhanahu Dua Hal Ibadah Yang Tidak Pernah Ditinggalkan Oleh Para Kekasih Allah Dalam Upaya Mereka Untuk Memperbaiki Ruhaninya Yang pertama Puasa Yang kedua Ibadah Malam Jadi Kalau kita Lihat Misalnya Dalam Sejarah Para Ulama Orang Orang Soleh Para Wali Allah Dua Ibadah Ini Tidak Pernah Ditinggalkan Oleh Mereka Jadi Ibadah Puasa Melatih Ruhaniah Kita Membersihkan Ruhaniah Kita Ini Supaya Kita Bisa Merasakan Hal-hal Ruhaniah Ini Kenapa Kita Sekarang Ini Susah Sekali Merasakan Hal-hal Ruhaniah Padahal Dulu Ulama Ulama Itu Luar Biasa Mereka Tahu Apa Yang Terjadi Mereka Tahu Bukan Hanya Bersahabat Dengan Manusia Mereka Bersahabat Dengan Mahluk Yang Lain Mereka Bersahabat Dengan Para Malaikat Mereka Mendapatkan Beragam Berita Beragam Pengetahuan Yang Sangat Luar Biasa Anda Bisa Bayangkan Saya Berikan Contoh Sederhana Misalnya Kita Ini Sampai Sekarang Padahal Sudah 800 Tahun Yang Silam Orang Ini Hidup Tapi Sampai Sekarang Kita Masih Mempelajari Masih Mendapatkan Pengetahuan Dari Zaman Zaman Berlalu Begitu Lamanya Begitu Panjang Berarti Menunjukkan Bahwa Ilmunya Begitu Luar Biasa Sampai Sekarang Pun Orang Masih Mempelajari Dia Karena Masih Banyak Hal Hal Yang Tidak Diketahui Padahal Usianya Berapa Lama Hanya 54 Tahun Jadi Hampir Seusia Saya Sedikit Saya Masih 53 Sekarang Dalam Usia Yang Tidak Terlalu Panjang Itu Dia Menghasilkan Hal-hal Yang Luar Biasa Sehingga Para Peneliti Ibn Sina Mengatakan Kalau Dihitung Karya Ibn Sina Itu Dengan Usia Dia Maka Sejak Pertama Kali Dia Lahir Di Dunia Ini Dirata-ratakan Kalau Dihitung Dirata-ratakan Dengan Hasil Karya Ibn Sina Itu Dia Perharinya Itu Dari Pertama Hari Lahir Ke Dunia Sampai Meninggalnya Dia Menulis Perharinya 300 Halaman Zaman Itu Belum Ada Komputer Sudah Ada Seperti Sekarang Laptop Tab Segala Macem Tapi Dia Menghasilkan Luar Biasa Saya Pernah Ke Museum Dia Di Hamad Danda Saya Ikut Atau Tidak Itu Masih Menulis Dengan Bulu Ontak Pena Bulu Ontak Kertas Masih Rada-rada Kertas Keras Tapi Dia Menghasilkan Karya Yang Begitu Besar Sepanjang Sejarah Dari Mana Ilmunya Coba Dari Mana Betul Dia Cerdas Penyakut Cerdasan Ya Banyak Orang Cerdas Juga Tapi Bagaimana Dia Menghasilkan Beragam Hal Ini Apakah Dengan Belajar Waktu Belajarnya Sedikit Sekali Dari Kecil Dia Usia 7 Tahun Sudah Ngajar Orang Dari Mana Semua Ini Satu Di Antara Hal Yang Bisa Kita Gambarkan Bahwa Ibn Sina Mendapatkan Tentu Pengetahuan Ini Dari Apa Yang Allah Berikan Kemuliaan Yang Allah Berikan Pada Dirinya Dari Hal Yang Diluar Daripada Hal Sifatnya Alam Sementara Sementara Kita Sekarang Punya Komputer Tidak Menghasilkan Apa Isinya Curhat Ini Dia Menghasilkan Pengetahuan Yang Begitu Luar Biasa Dahsyat Kenapa Karena Keterhubungan Dirinya Secara Ruhania Ibn Sina Mengatakan Kalau Aku Sudah Tidak Mampu Berpikir Tidak Bisa Menyelesaikan Persoalan Aku Sholat Luar Kaat Dan Disitu Allah Membukakan Pengetahuan Bagi Tokoh Beragam Persoalan Terpecahkan Melalui Hal Yang Bersifat Ruhania Ada Satu Teori Yang Sangat Susah Sangat Sulit Teori Kesatuan Antara Akal Dengan Ilmu Dengan Hasil Proses Berpikir Gimana Melihat Mula Berkata Begitulah Mempelajari Ini Mempersoalkan Ini Membuktikan Pengetahuan Kita Objektif Betul Sesuai Dengan Apa Yang Diluar Dengan Di Dalam Akal Kita Sulit Sekali Sampai Kemudian Aku Ziarah Kepada Saidah Fatimah Al-Masuma Tiba-tiba Satu Tersingkap Hal Yang Luar Biasa Kepadaku Dan Aku Menemukan Jawaban Dari Persoalan Yang Sekian Tahun Aku Pikirkan Dan Tidak Selesai Dari Situ Aku Mendapatkan Jawaban Kita Bisa Bayangkan Hal Hal Ruhania Ini Melompati Apa Yang Terjadi Di Alam Ini Nah Jadi Karena Itu Yang Kedua Yang Kita Harapkan Di Malam Kadar Ini Kita Mampu Terhubung Diri Kita Secara Ruhania Ini Bukan Hanya Secara Material Tapi Diri Kita Ini Mampu Masuk Ke Alam Ruhania Mampu Terhubung Dengan Malekat Allah Mampu Terhubung Dengan Mahluk-mahluk Yang Bersifat Ruhania Surawad Dalam Kitabnya Makom Sufiyah Mengatakan Ketika Allah Menyingkapkan Diriku Aku Naik Pada Tingkatan Alam Alam Yang Beragam Dan Aku Saksikan Pada Setiap Tingkatan Alam Itu Ada Makhluk Yang Begitu Luar Biasa Banyaknya Melebihi Makhluk Yang Ada Di Muka Bumi Dan Setiap Makhluk Itu Memegang Beragam Pengetahuan Sehingga Setiap Kali Aku Terhubung Dengan Mereka Satu Pintu Pengetahuan Itu Terbuka Di Hadapan Ini Orang Orang Luar Biasa Surawadi Itu Usianya Pendek 32 Tahun Atau 34 Tahun Tapi Dia Menghasilkan Hal Luar Biasa Kenapa Karena Terhubungan Ruhania Dia Dengan Alam Ruhani Ini Saya Ingat Sekali Para Ulama Ulama Kita Ruhania Begitu Dahsyat Luar Biasa Dan Satu Peristiwa Misalnya Dulu Ketika Kita Berada Di Iran Walaupun Ini Cerita Yang Dinukilkan Kepada Kita Ada Seorang Pelajar Dari Thailand Tidak Pulang Tapi Kemudian Tiba-tiba Uangnya Hilang Dia Bingung Sehingga Sebagian Teman-teman Lain Mengatakan Bahwa Coba Minta Doa Dari Syekh Behjat Ya Datang Pengen Tahu Siapa Yang Mengambil Uangnya Ini Padahal Uang Itu Tiket Kembalinya Dia Sehingga Kemudian Dia Datang Tullah Behjat Ini Dikenal Sebagai Wali Allah Selalu Ziarah Kepada Sedah Fatimah Sekitar Pukul Sembilan Pagi Itu Dia Setelah Mengajar Sebagainya Dia Ziarah Ke situ Datang Tapi Begitu Dia Datang Dia Berani Mendekati Karena Syekh Behjat Sibuk Dalam Ibadahnya Sholatnya Doa Sebagainya Sehingga Dia Hanya Dari Ibadahnya Itu Dia Jalan Balik Biasanya Di jalan Itu Banyak Yang Mengiringi Beliau Dia Mendekat Tapi Tidak Berani Juga Terlalu Dekat Pada Syekh Behjat Ada Rasa Yang Khawatir Sama Seperti Kita Dulu Juga Ada Teman Kita Kadang-kadang Ketemu Syekh Behjat Takut Kenapa Takut Terbaca Apa Yang Ada Dengan Dirinya Ada Teman Kita Itu Stad Hasan Satu Khawatir Tapi Salah Jalan Jalannya Justru Masuk Kedepan Rumah Yatulah Behjat Itu Gak Bisa Lari Lari Nah Ini Teman Kita Begitu Sehingga Dia Deketin Tidak Berani Mendekat Pada Yatulah Behjat Ini Sampai Ketika Yatulah Behjat Sudah Dekat Dengan Rumahnya Yatulah Behjat Berpaling Kepada Sahabat Kita Dia Panggil Dan Ketika Sudah Dekat Etulah Behjat Mengeluarkan Sejumlah Uang Dari Kantongnya Untuk Diberikan Kepada Sahabat Kita Ini Dan Berkata Sudah Pulanglah Subhanallah Itu Persis Uang Yang Hilang Itu Kita Bisa Bayangkan Dia Tidak Memberitakan Apapun Kepada Syekh Behjat Tidak Meminta Apapun Dan Luar Biasa Syekh Behjat Kembalikan Itu Tanpa Memberitahu Siapa Yang Mencuri Siapa Yang Mengambil Uangnya Betapa Kemudian Orang Orang Seperti Ini Begitu Luar Biasanya Karena Keterhubungan Ruhaniah Dia Kita Merasakan Saya Beberapa Kali Mungkin Shasim Juga Beberapa Kali Sholat Di belakang Dia Kadang Kita Sholat Subuh Pagi Pagi Sengaja Kita Datang Kesitu Di Masjid Untuk Sholat Bersama Dia Dan Kita Merasakan Sebelum Sholat Itu Sudah Merasakan Aula Yang Luar Biasa Bagaimana Sholat Yang Dipimpin Dia Berbeda Ada Rasa Luar Biasa Dan Demi Allah Saya Menyaksikan Wajahnya Itu Wajahnya Betul Keluar Cahaya Luar Biasa Nah Ini Menunjukkan Bahwa Orang Orang Ini Terhubung Secara Luhaniah Luar Biasa Sehingga Mereka Menjadi Orang Orang Luar Biasa Begitu Sensitif Batin Mereka Saya Teringat Satu Hal Lagi Lalu Kakek Saya Orang Lama Dia Sakit Dia Bilang Tungguin Saya Sampai Besok Jum' 10 Pagi Saya Seperti Yang Lain Capek Juga Nunggu Beliau Ini Selam Macem Saya Kuliah Jum' Jum' 10 Pagi Meninggal Dunia Saya Kaget Juga Dan Menyesal Luar Biasa Karena Tidak Mengikuti Apa yang Dia Perintahkan Saya Nunggu Dia Sampai Jangan 10 Pagi Orang Orang Begitu Sensitifnya Begitu Luar Biasanya Kenapa Karena Ruhaniah Mereka Terhubung Ke Alam Ruhaniah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Ini Di malam Ini Malam Ruhaniah Kita Ingin Bahwa Jiwa Kita Batin Kita Ini Berbeda Terhubung Secara Ruhaniah Kepada Hal-hal Yang Ruhaniah Itu Ini Penantian Harapan Kita Yang kedua Di malam Kadar Kita Tidak Hanya Memperhatikan Hal-hal Zohir Tapi Kita Memperhatikan Batin Kita Kita Memperhatikan Karena Batin Inilah Diri Hakiki Kita Nanti Kita Ketika Selesai Dalam Kehidupan Dunia Ini Allah Lucuti Pakaian Kita Dunia Kita Muncul Batin Kita Itu Kita Sebagaimana Yang kemudian Keadaan Batin Kita Masing-masing Yang muncul Itu Nah Dan Yang ketiga Apa Yang kita Harapkan Dari Malam Kadar Dalam Kitab Adurul Mansur Ada Hal Yang Menarik Ada Riwayat Yang Disampaikan Bahwa Riwayat Yang Menunjukkan Turunnya Menjadi Syaknu Nuzul Atau Asbab Nuzul Dari Peristiwa Ini Disampaikan Bahwa Pada Saat Itu Suatu Malam Rasulullah S.A.W. Tidur Dan Dalam Tidurnya Itu Rasulullah S.A.W. Melihat Mimbar Rasulullah Itu Dipernuhi Oleh Kerak Dan Monyet Mereka Merebut Pada Mimbar Rasulullah Sehingga Rasulullah Begitu Khawatir Dan Terjaga Dari Tidurnya Sehingga Kemudian Jibril Mengatakan Ya Rasulullah Bahwa Itu Adalah Bani Umayyah Fasa Azali Wa Fall Allah Ilaihi Innama Hwa Malikun Sibunahu Wa Nazalat Inna Anzalna Fi Inna Anzalna Fi Laylat Qadr Malikun Jibril Berkata Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Bahwa Itu Yang Digambarkan Disaksikan Rasulullah Itu Monyet Monyet Itu Tidak Lain Adalah Bani Umayyah Yang Mereka Merebut Kekuasaan Itu Dan Naik Pada Pimbar Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Disebutkan Dalam Sebagian Riwayat Yang Lain Para Beberapa Sahabat Mengatakan Demi Allah Kami Saksikan Persis Kekuasaan Bani Umayyah Itu Berapa Lama Seribu Bulan Jadi Kekuasaan Itu Terjadi Selama Seribu Bulan Dan Kemudian Hancurlah Kekuasaan Itu Ini Mimpi Rasulullah Terkait Dengan Apa Sebenarnya Dan Ini Nanti Ada Hal Yang Penting Disitu Bahwa Ada Masa Kegelapan Dimana Hak Yang Ada Pada Rasulullah Sallallahu Sallam Dikuasai Oleh Orang Orang Yang Tidak Berhak Oleh Orang Orang Yang Justru Mencemari Agama Islam Dinasti Muawiyah Itu Dinasti Yang Sangat Buruk Kita Tau Ada Bahkan Pembantaian Keluarga Suci Rasulullah Itu Dilakukan Oleh Siapa Yazid Bin Muawiyah Tidak Pernah Ada Satu Keburukan Kegelapan Bahkan Kata Tobari Mengatakan Tidak Ada Kegelapan Yang Paling Gelap Di Dalam Sejarah Islam Itu Kecuali Pembantaian Keluarga Rasulullah Yang Dilakukan Oleh Ibn Muawiyah Itu Dantari Tabari Dikatakan Begitu Itu Dahsyat Luar Biasa Kegelapan Islam Yang Tadinya Luar Biasa Tiba Tiba Gelap Karena Kekuasaan Ini Dikuasai Oleh Bani Umayyah Berapa Lama Selama Seribu Bulan Kekuasaan Itu Terjadi Nah Tapi Di Dalam Ayat Ini Ada Hal Menarik Bahwa Allah Mengatakan Salamun Hiyata Matra'il Fajr Maka Keselamatan Sampai Terbitnya Fajar Terbitnya Fajar Yang Dimaksud Walaupun Dalam Riwayat Pertama Dikatakan Malaikat Turun Sampai Terbit Fajar Tapi Matra'il Fajar Itu Dimana Kemudian Terjadi Perubahan Yang Luar Biasa Di Alam Semesta Ini Kapan Itu Terjadi Terjadi Peristiwa Itu Dalam Hadis Dikatakan Bahwa Akan Muncul Nanti Di Akhir Zaman Dunia Ini Digantikan Dari Keadaan Yang Buruk Menjadi Keadaan Yang Baik Sebagaimana Pada Surah Allah Sudah Berjanji Kata Nafizabur Mibadzi Zikri Anal Ardoh Yaris Suha Ibadiyah Solehud Telah Kami Tetapkan Pada Kitab Zabur Dengan Sebagian Penjelasan Bumi Ini Akan Diwariskan Pada Hamba Hamba Kami Yang Soleh Sehingga Karena Itu Ada Saat Dimana Dalam Peristiwa Khadar Ini Tetap Allah Tetapkan Ada Satu Masa Bahwa Kehidupan Ini Menjadi Perubahan Yang Luar Biasa Sebagaimana Misalnya Kita Selalu Dalam Doa Iftita Kita Kita Memohon Pada Allah Ya Allah Kami Mengharapkan Terjadinya Negeri Yang Baik Negeri Yang Mulia Yang Meninggikan Islam Dan Menjatuhkan Orang-orang Munafik Sekarang Kita Lihat Gimana Banyak Kekuasaan Kekuasaan Di negeri Islam Itu Dikuasai Oleh Orang-orang Munafik Harapan Ketiga Di Malam Kadar Ini Zuhurnya Sahibul Asri Wazaman Karena Itu Al-Quran Mengatakan Hatta Matla'il Fajar Sampai Terbitnya Fajar Fajar Itu Tidak Lain Adalah Keadaan Di Mana Kehidupan Ini Berubah Menjadi Cerahat Sebagaimana Misalnya Dalam Hadis Ada Banyak Sekali Riwayat Tentang Hadirnya Imam Mahdi Ini Ada Mungkin Lebih Dari 7000 Riwayat 7000 Hadis Yang Menggambarkan Zuhur Imam Mahdi Ini Kalau Saja Umur Dunia Ini Tinggal Satu Hari Sagi Maka Allah Panjangkan Sampai Allah Menghadirkan Satu Keturun Rasulullah Yang Yang Menegakkan Keadilan Dan Kebaikan Kebenaran Jadi Harapan Kita Ketiga Permohonan Kita Ketiga Pada Malam Kadar Ini Allah Segerakan Kehadiran Sahih Negara Negara Muslim Ketertigalan Begitu Luar Biasa Kita Mengharapkan Satu Perubahan Yang Terjadi Malam Ini Adalah Malam Itu Malam Dimana Allah Subhanahu Wa ta'ala Secara Khusus Menjanjikan Kepada Kita Dalam Ayat Lain Surah Yang Lain Allah Mengatakan Bahwa Demi Masa Dalam Sebagian Riwayat Dikatakan Bahwa Allah Bersumpah Demi Masa Itu Masa Dimana Nanti Keadaan Kehidupan Ini Mengalami Perubahan Bahwa Akan Muncul Sahih Asri Pemilik Asr Itu Pemilik Zaman Itu Sehingga Dengan Kepemimpinan Yang Ada Dan Muncul Dari Imam Mahdi Ini Keadaan Kehidupan Manusia Mengalami Perubahan Jadi Ini Ada Tiga Permohonan Tiga Harapan Kita Di Malam Qadar Yang Pertama Kita Mampu Merubah Takdir Kita Kehidupan Kita Melalui Jalan Yang Berbeda Dari Biasanya Dengan Sebuah Pendekatan Pendekatan Yang Bersifat Ruhannya Sehingga Terjadi Perubahan Dalam Kehidupan Kita Harapan Harapan Kita Didekatkan Doa Kita Dijawa Oleh Allah Keinginan Kita Dibujudkan Oleh Allah Bahkan Hal-hal Yang Tadinya Kita Anggap Mustahil Terjadi Dalam Kehidupan Kita Bisa Terjadi Melalui Apa Yang Kita Harapkan Di Malam Kadar Yang Kedua Allah Menghidupkan Hati Kita Batin Kita Bukankah Dalam Hadis Rasulullah Menjanjikan Bahaya Allah Barang Siapa Yang Menghidupkan Malam Kadar Ini Allah Hidupkan Hati Mereka Pada Saat Dimana Allah Matikan Hati Hamba Hambanya Ada Hal Yang Berbeda Ruhaniah Kita Menjadi Luar Biasa Dan Kalau Kemudian Ruhaniah Kita Luar Biasa Kita Bisa Terhubung Dengan Alam Alam Ruhaniah Banyak Hal Yang Bisa Terjadi Pengetahuan Beragam Hal-hal Luar Biasa Bisa Kita Rasakan Yang Ketiga Kita Mengharapkan Kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Sallam Bisa Kembali Kehidupan Ini Sehingga Manusia Bisa Mengalami Kehidupan Yang Lebih Baik Manusia Bisa Mendapatkan Keadilannya Manusia Atau Penduduk Dunia Ini Bisa Merasakan Kehidupan Yang Sama Sehingga Dalam hadis Rasulullah Mengatakan Kalau kamu Mau meluarkan Sodakoh Jangan Tunggu Nanti Satu Masa Tidak Ada Lagi Orang Menerima Kenapa Karena Sudah Keadilan Sosial Terjadi Orang Orang Tidak Terlalu Miskin Sehingga Dia Bisa Hidup Tidak Menadahkan Tangannya Sementara Orang Orang Kaya Tidak Terlalu Kaya Juga Tidak Ada Jurang Seperti Yang Terjadi Sekarang Kita Tau Bahwa Kemiskinan Di satu Sisi Begitu Luar Biasanya Sementara Yang Lain Kaya Dengan Luar Biasanya Nah Ini Yang Tiga Hal Yang Mungkin Kita Harapkan Karena Itu Salah Satu Di antara Anjuran Dalam Adab Kita Dalam Doa Kita Di malam Kadar Ini Kita Memohon Segera Zuhur Imam Mahdi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh